Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya muksin hajiladog ya akan panen lebah kembali dan itu dia penampakannya sarangnya bosku ini dia pohonnya ya dan kali ini kita akan panen dua sarang sekaligus ya bersama rekan saya dan ini dia bawang dari Raja Desa ya dari Cihawar ya oke kita simak saja ya keseruannya panen dua sarang sekaligus itu dia penampakan sarangnya bosku Alhamdulillah ya kali ini muksin hajiladog panen kembali ya Nah itu dia sarangnya ini videonya agak susah ya nggak ada nggak bisa dari pinggir ini terpaksa dari belakang kalau sarangnya kebawahnya itu sekitar satu meter setengah bosku mantap Oke enggak usah berlama-lama ya kita eksekusi aja langsung siapa tahu ini ada madunya Oke kita siap ya untuk mengusir lebahnya untuk memanen madunya ya dan mohon maaf banget ya untuk kameranya ya saya nggak bisa dari pinggir ini terpaksa dari belakang ya jadi kalau kurang jelas saya mohon maaf Hai Oke kita langsung dekatin aja ya untuk mengusir lebahnya dan kita cek ya apa ada madu apa enggak ya ini dia ya prosesnya dalam mengusir lebahnya dengan cara ya menggunakan asap ini ya siap-siap ya ini buangi dulu ranting yang merintangi ya dan kita pun harus ekstra hati-hati ini soalnya pohonnya lumayan tinggi ya bawahnya jurang lagi ini kita harus setelah hati-hati Alhamdulillah ini ada isinya bosku yang sebelahnya itu ada Hai kan yang sebelahnya juga kelihatannya ini ada nih cuman belum jelas banget ini agak susah ini posisinya Hai Alhamdulillah bosku mantap ini ada ini madunya itu sampai ke sarang anak ini kebelakang ini madunya Alhamdulillah ya Alhamdulillah ya walaupun musim penghujan ini madunya masih ada ya Alhamdulillah ada masih ada rezeki ini lanjut ya ini ke pengirisan ya terpaksa anaknya saya buang semua ya saya turunkan soalnya ini sarangnya pun udah tua dan anaknya pun sudah enggak ada lagi ya saya turunkan semua ya soalnya madunya langsung ke belakang ke belakang ya ke sarang anaknya Hai dan ini dia polennya juga saya buang ya eh saya buang polennya nah ini sangat keras ini sarangnya soalnya sudah tua banget ya ini ini madunya sudah saya masukin di kantong plastik ya Hai pengirisan selanjutnya ini sampai beberapa kali ngiris ini nah itu yang saya buang itu polennya polennya saya buang Hai dan ini madunya sangat bagus ya ini oke bagian pengirisan yang paling depannya ini yang paling depan ini madunya agak lumayan juga ini Alhamdulillah ya ini walaupun musim penghujan masih bisa menghasilkan madu dan jangan lupa dukungannya ya dengan cara like comment dan subscribe ya eh biar saya tanpa semangat di dalam berburu lebahnya Hai Oke pemenangan udah beres ya yang sarang ini dan kita lanjutnya eksekusi sarang yang kedua nanti kawan yang ngambil ya yang sarang kedua itu kawan saya dari Cihawar ya dari Raja Desa yang siap eksekusinya Hai lanjutnya itu dia kawan saya lagi memanjatnya ya sudah disapu-sapunya itu eh lagi dibersihkan dan kita tinggal menunggu ya hasilnya ini apa ada madunya pangka ya tentang yang ini dan mohon maaf ya ini enggak jelas ini videonya pasalnya saya ini jauh ya eh nggak bisa ada tempat lain gitu untuk bersandarnya ini itu dia kawan saya lagi mengiri sarangnya ya dan kelihatannya ini pemainan udah beres ya itu udah sudah diremparkan anaknya juga dan kawan saya giliran turun itu dia ya kawan pun udah mulai turun ya dari melewati bambu ya bukan dari pohonnya ini melewati bambu ya dari pohon yang ini bambunya langsung ke sarang ke sarang ke sarang lebahnya gitu Oke kita cek aja ya hasilnya di bawah dan ini dia hasilnya bosku ini padan yang pertama ya dan ini dia hasilnya lumayannya madunya Alhamdulillah walaupun sedikit soalnya nih lagi musim persekit dan madunya itu manis pahit ini dia rekan saya ya yang dari Cihawar Raja Resa dan ini hasil panen yang kedua ya sarang yang kedua ini kosong ya cuma ada anaknya doang sarangnya udah tua anaknya pun diturunin ya biar bikin sarang yang baru lagi dari itu dia kawan saya ya yang dari Cihawar lagi duduk-duduk mungkin perburuan kali ini dicukupkan sampai disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu sangat bosku selamat menikmati selamat menikmati